Pasca penetapan calon pilkada serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Lebak melakukan penertiban ratusan alat peraga kampanye dan alat peraga sosialisasi yang memasangnya melanggar aturan. Penertiban dilakukan di sejumlah titik, terutama yang berada di sepanjang jalur protokol. Dalam penertiban ini, anggota Bawaslu juga didampingi oleh petugas dari Satpol PP, Polisi dan Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak. Tidak hanya di jalan protokol, petugas juga menemukan dan langsung menurunkan baliho dan sepanduk bergambar pasangan calon yang terpampang di sejumlah tempat seperti sarana ibadah, tempat pendidikan, hingga perkantoran. Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Lebak, penertiban APK dan APS ini dilakukan secara serentak di wilayah Kabupaten Lebak dan pihaknya juga menginstruksikan kepada Pawascam untuk melakukan penertiban ratusan APK dan APS sebelum memasuki masa kampanye. Hari ini kita ada kegiatan penertiban APS ya. Kita serentak di sekabupaten Lebak dan Pawaslu juga sudah menginstruksikan kepada Pawascam untuk melaksanakan kegiatan penertiban APS. Ini ada dilakukan sampai tanggal berapa? Hari ini, karena besok kan sudah tapan kampanye. Apa ini yang ditertibkan? Yang ditertibkan semua, semua kita tertibkan hari ini. Karena APS, kalau besok kan sudah tapan kampanye, berarti kan sudah dipasang APK kan seperti ini. Saat masa kampanye mulai digelar, pemasangan Baliho dan sepanduk APK juga diatur oleh pihak KPU dan tidak diperbolehkan dipasang di sembarangan tempat. Aril Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Terima kasih telah menonton!